Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang suka jalan-jalan Nih saya kasih rekomendasi Tempat di bulan keluarga terbaru Termurah, terbersih, bergizi dan menalami tentunya Hai, Pulau Gerikil Orang menyebutnya Seperti namanya Hamparan seperti pantai ini Dipenuhi dengan gerikil-gerikil Dan berbatuan kecil Khas pinggiran sungai Tempat wisata keluarga ini Terletak di Desa Aursati Kejamatan Tambang Kabupaten Kampang Sub indo by broth3rmax Meski terletak agak ke dalam desa Namun tidak sulit Buat menemukan tempat yang super alami ini Hahaha Setiap sore selalu banyak saja orang yang datang ke sini Membawa anak Membawa istri Membawa tikar Membawa makanan Dan jangan lupa Membawa kendaraan Hahaha Tujuannya Hanya ada beberapa sih Yaitu Untuk mandi Berenang di tepian sungai Kampar Yang terkenar besi Airnya Saat ini pengunjungnya sangat banyak Bukan dari desa setempat saja Melainkan juga dari berbagai daerah Khususnya di Kabupaten Kampar Tak hanya para keluarga yang berkunjung ke sini Pasangan muda-mudi yang sedang dimabuk asmara Juga ramai datang ke sini Meski cuma untuk bersuap foto saja Sungguh tempat yang sangat alami Sealami gadis-gadis di sini Hahaha Hahaha Terima kasih kerana menonton! Sudah mandi dan berendam? Jangan lupa di sekitar lokasi juga banyak warga yang berjualan aneka makanan dan minuman Ada gorengan, minuman dingin, dan sate cili khas Kabupaten Kampang Dengan kuah yang berwarna agak kuning Tetapi saya herat, daging ayam yang dibuat sate kenapa dibakar? Karena kalau dibakar sebenarnya namanya bukan sate, tetapi ayam bakar Ah sudah lah, kita tidak sedang membahas sate Nah bagi kalian yang sudah bosan dengan tempat wisata yang itu-itu saja Boleh nih sesekali mampir ke Pulau Kerikil Ingat, selalu menjaga diri masing-masing dalam bermain apalagi ketika mandi Karena satekampar juga mempunyai kedalaman dan arus yang sangat deras Jangan sampai ikut hanyut terbawa arus ketika mandi Nah ada juga sisi lain dari cerita Pulau Kerikil ini Menurut keterangan warga setempat, Pulau Kerikil terkenal mistisnya Mistis dan mengerikan dan juga ajaibnya Menurut warga sekitar, Pulau Kerikil beberapa kali sering tidak terlihat atau menghilang Menghilangnya Pulau Kerikil ini terjadi dalam waktu lama Sungguh luar biasa keajaiban Pulau Kerikil ini Setelah saya telusuri lebih dalam tentang fenomena gaib dan mistis ini Akhirnya saya juga percaya Kamu percaya? Kita semua percaya Menghilangnya Pulau Kerikil ini disebabkan oleh soroknya air sungai Kampar Kata warga sekitar Alias banjir Hahaha Anda percaya? Kalau tidak percaya ya sudah lah Wallahu alam bisawab Yang jelas sekarang Pulau Kerikil ini saat ini masih ada Tekas kesana sebelum Pulau Kerikil hilang secara gaib Karena adanya Ayu Soho Hahaha Selamat berwisata Selamat berwisata Sub indo by broth3rmax